DOC cacat, kaki bengkok, kaki pengkor, memang mengganggu bos Jadi apa penyebab dan solusinya, simak terus Lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua Apa kabar bos? Balik lagi di bakal peternak Kali ini kita akan membahas tentang DOC Ya, gak ada habis-habisnya kayaknya kalau kita membahas soal DOC Jadi, terkadang kita menemukan beberapa DOC-DOC kita itu Baik itu yang dirami oleh induknya Ataupun yang melalui proses penetasan di mesin ya Itu kadang kita mendapati beberapa DOC kita yang mengalami lumpuh Ya, kakinya itu tidak mampu menopang tubuhnya Itu pertama Terus kedua, pengkor seperti ini bos Jadi, awalnya normal Tapi, seiring berjalan waktu Kakinya itu gak normal Ya, pengkor ya Terus Kondisi seperti ini Sebenarnya sih Tidak terlalu ini ya Cuman, mungkin cukup mengganggu Apalagi kalau kita yang masih Mencari bibit bagus ya Contoh seperti saya Untuk saat ini kan Saya lagi prioritas untuk mendapatkan Pejantan dan indukan yang bagus Nah, kalau dengan kaki yang seperti ini Kondisi kaki ini cukup mengganggu bos Sebenarnya Tapi sebelumnya Sebelum kita lanjut Terima kasih sudah klik video ini Dan jangan lupa di subscribe ya bos Oke, lanjut Jadi, bagaimana Apa penyebabnya dulu? Penyebabnya itu adalah Kekurangan nutrisi pada indukan bos Sehingga yang terjadi Nutrisi pada Apa? Kuning telur Yang nantinya akan menjadi Konsumsi embryo Yang nantinya akan menjadi DOC ini Kurang Sehingga Ya, seperti ini kejadiannya Kakinya pengkor Ya kan? Kemudian yang kedua Kondisi Dari bibit Indukan terlalu muda Atau terlalu tua Ya Kemudian jantannya juga begitu Ini juga berpengaruh bos Makanya saya selalu tekankan ke Sahabat bakal peternak Bahwa Untuk indukan Itu minimal 8 bulan Dan proses periode bertelurnya itu Telur kedua atau ketiga Baru bisa diramin Kemudian untuk pejantannya Minimal 1 tahun Apalagi kalau usus ayam BK Itu sekelas BK itu Harus di atas 1,2 tahun bos 1 tahun 2 bulan Itu baru dia Matang Benar-benar matang Nah kan Kalau kondisi begini kan Kasian bos Apa? Cukup mengganggu lah Ceritanya gitu kan Mengganggu pemandangan juga Kurang-kurang ini ya Nah jadi Kondisi yang ketiga Terkadang itu gini bos Ini pengalaman saya kemarin ya Saya pakai alas koran Nah ini juga Termasuk ada baik buruknya juga bos Jadi dia licin Licin Akhirnya gini Ini ada 2 DOC saya ini yang Kakinya seperti ini Ya Kemudian pada saat itu Bersamaan juga mati lampu Entah itu karena Faktor dingin itu masuk ke dalam Box tertutupnya Ya akhirnya 2 ini jadi korban ya Tapi yang jelas Kejadiannya ini setelah mati lampu Padahal pada saat menetas itu normal Jadi apa yang harus dilakukan bos Untuk DOC yang masih umur 2 hari Ini umur Kalau gak salah ini umur 4 hari ini bos ya Kejadiannya Jadi langkah pertama yang kita lakukan Untuk mengatasinya adalah Dengan cara menggosok Kalau saya sih biasanya gunakan minyak tawon bos Jadi digosok diurut ya Diurut dari pangkal paha Itu sampai ke jari jemarinya Diurut bos Diurut sampai terasa panas Ya gak usah kuat-kuat bos Diurut aja Cukup diurut Dari pangkal paha Hingga ke jari jemarinya Sampai Terasa Dirasat cukup panas Ya Supaya peredaran darah Dari Di kaki DOC ini Lancar kembali Dia hangat bos Ya Kemudian nanti setelah itu Sampain boleh tambahkan Karet gelang Jadi ini kan posisinya Dia mengangkang Mengangkang Dan kesannya itu Dia gak mampu menopang tubuhnya Karena posisinya kakinya terbuka sekali Itu bisa dibantu dengan Karet gelang Jadi karet gelang ini Diikatkan untuk kedua kakin Dimasukkan melalui kaki Ya Tidak longgar dan tidak pisit Jadi jangan terlalu ketat Dan juga jangan terlalu longgar Pokoknya yang penting jangan lepas Nah kemudian cara yang kedua Ini kita buatkan Semacam pen lah ya Kalau orang patah tulang itu Dalam teknik Apa sih Sangkal putung ya Jadi kita membentuk kaki Jari jemari ayam-ayam ini Adalah dengan cara Kalau biasanya saya menggunakan Kardus Atau sampain boleh juga pilih Bahan-bahan yang agak keras Kemudian nanti dibalut dengan Ya langkah pertama dulu Itu digosok dengan minyak tawon bos Tetap sama Digosok dengan minyak tawon Diurut-urut Supaya peredaran darahnya lancar Tetapi ini bos Ini perlu saya jelaskan Di video ini Saya membuat Salah satu sampel Untuk anak ayam Yang berusia 30 hari Ini ayam saya umur 1 bulan Nah ini bos Ini agak sulit Untuk kita rubah lagi Untuk kita bantu Supaya kembali normal Itu agak sulit Ya Kemungkinannya itu Sangat tipis Jadi ini saya ambil sampel saja Perbandingan umur Kapan ayam cacat itu Bisa kita bantu Untuk menjadi normal Dan kapan Batas usia itu Yang sudah gak bisa Diapapain lagi Jadi gak boleh Lebih dari 30 hari bos Ini saya ambil sampel Supaya kita bisa tahu Ukuran Umurnya Kalau kita mau Adakan perbaikan Di kaki ayam yang cacat ini tadi Nah ini Setelah saya buat Seperti ini Dan saya biarkan Satu minggu itu Gak mempan bos Nah ini Kita buatkan Posisi stun kaki Menggunakan karton Biasanya saya Kemudian nanti Dibalut Sesuai dengan Bentuk jarinya Nanti kita lihatkan Contohnya bos ya Nah Kembali ke Faktor penyebab tadi Nah ini contohnya bos Yang sudah dipasangi Pembalut Jadi kakinya Dibentuk kembali Lurus ya Penyebab berikutnya Kenapa DOC ini Cacat bos Yaitu Karena Faktor Genetik Ya Bisa jadi Dari genetiknya itu Ada salah satu Yang Indukan itu Yang kurang bagus Atau memang Indukan itu cacat Itu bisa menurun Ke Turunannya Ya Kayak karena tadi Belum kelar ya Nah ini Salah satu contoh Tetapi ini Sample Untuk yang Tidak bisa lagi Di apa-apain bos ya Usia satu bulan Berarti Kita ambil kesimpulan Disini Bila ada DOC kaki pengkor Kaki bengkok Seperti tadi Mengangkang ya Itu Hanya bisa Batas maksimal Adalah dua minggu Dua minggu Nah ini Usia ayam Dua minggu ini bos Usia ayam Dua minggu Padahal Pada saat Netas itu Dia normal Ya Dia dalam kondisi normal Jari jemarinya itu lurus Tapi seiring berjalan waktu Dia Bengkok seperti ini Saya juga gak paham Kenapa kok bisa seperti ini Tetapi Setelah kita coba Ya Kita lakukan Pelurusan kembali Itu dibiarkan Selama satu minggu bos Setelah di Perban seperti tadi Diluruskan Kemudian dibungkus dengan Handy plus ya Handy plus Apa Perkat Perkat perban itu Digulung aja bos Ya Pastikan dia Lurus Nah setelah dia lurus Dibiarkan selama Satu minggu Atau boleh juga Per tiga hari Sampai buka Kemudian dipasang kembali Karena biasanya itu Dia di hari ketiga keempat Itu rusak dia bos Nah Ini Contoh pemasangannya ya bos Jadi diberikan alas dulu Semacam sepatu Untuk Untuk pegangan Dari ini tadi Pegangan dari perkat tadi Perekat perban Kemudian Dibebatkan ke Jari jemari Si DOC tadi Supaya dia bisa lurus Dibiarkan selama Kurang lebih satu minggu ya bos Terserah Kalau sampai mau ganti Di hari keempat kelima Terserah Yang penting Pembungkusan ini Gip ya Kalau orang patah Ini patah Sangkal putung Itu ya di give Itu dibiarkan selama Satu minggu Itu insya Allah Normal bos Nah ini setelah Satu minggu Setelah di hari ketujuh Ini saya buka Ini DOC yang satu bulan Itu bos Yang besar Sorry Yang besar itu Yang usia dua minggu Yang besar itu Itu kakinya Sudah lurus kembali Kemudian yang berangkang Yang ngangkang-ngangkang Yang dua tadi Ini yang hitam-hitam Itu kakinya sudah normal Ya Nah Mungkin nanti Setelah video ini Setelah nonton video ini Saya ingin bertanya Berapa kali Sehari digosok Minyak tawon ya Saya biasanya menggunakan Minyak tawon Itu digosok Pagi dan sore Bos Pagi dan sore Biasanya saya Kalau ada kesempatan Malam saya urut Saya urut Karena kan DOC yang seperti ini Yang mengalami hal seperti ini Gak juga banyak Paling dalam Dalam satu koloni Sekali turun mesin tetas itu Kalau dalam kapasitas 20 ekor Paling ada 2-3 ekor saja Ya gak apa-apa bos Kita telatenin saja Kita gosok Kita gosok Ya Nah ini Sudah dalam kondisi normal Dan setelah 7 hari Hari ke-7 Nah ini Hari ke-7 Setelah diperban Setelah digip Setelah digip Itu seperti ini bos Model gipnya Sudah kotor Sudah Tapi dia gak rusak Ya Kalau gip Kalau saya Biasanya kalau asal gak rusak Gipnya Itu gak akan saya buka Pembungkus kakinya Nah ini normal sudah bos Dia normal Yang tadinya bengkok parah Nah Pertanyaannya lagi timbul Apakah nanti dia bisa balik lagi Tergantung bos Tergantung Jadi kalau dia ada kesan Tim mau balik lagi Ya sampai Bungkus lagi Sampai dia berusia 30 hari Itu gak akan Gak akan kembali lagi Karena pada Prinsipnya Di usia 30 hari Itu dia sudah Keras Seperti ini ya Makanya Kalau udah 30 hari Dia udah gak bisa diapa-apain lagi Dia tetap bengkok Seperti ini Nah ini bos Dia tetap bengkok Padahal itu sama Waktunya 7 hari Ya Berarti gak ada perubahan Yang terjadi Dan Untuk yang kecil-kecil ini Selama 7 hari Dia dibantu Diikat Disatukan kakinya Dengan karet gelang Tidak longgar Tidak pisit Tetap Alhamdulillah Sekarang udah bergiri Dan setiap hari Itu diurut Dengan menggunakan Minyak tawon Nah Semoga dengan video ini Sampai terbantu Jangan lupa Yang belum subscribe Silahkan subscribe bos Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini